Ya ini adalah contoh power supply rangkaian kit dengan menggunakan LM317 ya Cuma kit ini kurang tahan lama karena mengandalkan beberapa resistor saja Nah kali ini kita akan buat yang versi awet dengan penguat daya menggunakan transistor 2N3055 Bukan seperti ini yang harganya murah cepat rusak Nah kita akan coba membuatnya ya Jangan disekip ada informasi penting nanti Pertama siapkan ICRM317 Harga sekitar Rp4.000an saja Tambah heating ya biar tahan panas Terus transistor jengkol nomor 2N3055 Ini harga sekitar Rp10.000an kalau tidak salah Terus tambahin sekundering ini bagian basis eh kolektor Lupa lupa ini contoh Posisi tulisan di atas ya sesuai bacaan Nanti kalau dibalik kayak gini Basis emitter dan kolektor Kolektor yang bawah atau atas sama gandeng Yang penting tulisan posisi atas gitu loh Nah ini sekundering buat memudahkan solder Terus resistor nomor ukuran 270 ohm Ini paling sekitar 200 perak Tambah lagi potensiometer bisa ukuran 5 kilo atau 10 kilo sesuai keinginan saja lah Ini harga Rp5.000an Terus Elko nomor ukuran 100uV Dengan voltage 35 atau di atasnya Nah ini saat kita rakit Untuk resistor Kita solder bagian Tengah kaki IC IC LM 317 Untuk resistor Masang bolak-balik itu Masih aman Kita ambil kaki tengah Selanjutnya Bagian ujung Sebelum dipasang Elko ya Untuk memudahkan ini Sebentar Kalau Elko gak boleh kebalik Masang bahaya Meledak nanti Ini kaki resistor Ujung sama ujung Masukkan ke Kaki sebelah kiri Sebelah kiri IC itu Kita sambung Lalu Elko yang gak ada garisnya Kita sambungkan juga ke bagian kiri Kiri kaki IC LM 317 Ingat ya Yang gak ada garisnya Yang ada garisnya itu Jalur Negatif Kita solder Selanjutnya Untuk potensiometer Jalur kaki tengah Dan sebelah kanan Kita gandengkan Jadi satu Nah solder Gandeng aja Sebelah Kanan Dan juga Tengah Disambungkan Ke kaki IC LM 317 Yang bagian kiri Atau yang satu Jalur dengan Elko Yang positif Itu tadi Nah seperti ini Selanjutnya kita siapkan Sebentar Saya siapkan kabelnya dulu Kabel untuk input Ini masuk ke Jalur negatif Elko Yang ada garis hitamnya ini Untuk input juga sama Output Input negatif Juga untuk Output negatif Masukkan ke Sebelah kiri Jalur untuk Potensiometer Ini Saya tambahkan Kawat Solder dulu Kawat timah Solder ke Bagian kiri Potensiometer Ya Nah Selanjutnya kita pasang Untuk Transistor Untuk transistor Kaki Bawah Kolektor Ya Itu Kabelnya ada dua Jadi Untuk Input Arus input Positif Juga nanti Yang satunya Masuk ke IC Kita solder dulu Bentar Untuk perapian Basis emitter Pasang Kabel juga Warna merah Untuk Memudahkan Bahwa Untuk emitter Yang sebelah kanan Itu untuk Output Arus keluaran Ya Sebelah kiri Basis Itu nanti Masuk ke IC LM D17 Oke Agar lebih aman Harusnya kita bungkus Dengan Headstring Atau Selongsong Bakar Karena bukan Mahram Jadi Harus dibungkus Biar Tidak Corset Kolektor Satu Masuk ke Sebelah kanan Kanan IC LM 317 Yang kolektor Itu bawah Dari Transistor Masuk ke Kaki Sebelah kanan Terus Yang sebelah kiri Basis Masuk ke Bagian Tengah Tengah IC LM 317 Ini cuma Sebagai contoh Kalau kalian Buat Ya Sebisa mungkin Pakai PCB Yang bolong-bolong Agar Biar Rapi Video ini Hanya contoh Untuk Pemula Seperti saya Memudahkan Jalur-jalur Masuk Atau Jalur-jalur Pengkabelan Nah Untuk Arus Input Negatif Juga sama Dipakai Untuk Arus Output Negatif Kita ambil Ke Jalur Elko Yang ada Garis hitam Nah Ini Kita tinggal Tes Nanti Pakai Digital Voltmeter Ini DC Salurkan Yang hitam Ke hitam Merah Ke positif Untuk Testing Tes Kali ini Pakai Adapter Laptop Ini ukuran 19V 3,4A Ini adapter Laptop Sebisa mungkin Cari yang Di atas 12V Kalau saya Biasa pakai 19V Kalau LM 317 Itu Maksimal 35V Jadi Cari aman Ya Pakai adapter Yang di bawah 30A Eh 30A 30V Maaf Nah Ini Untuk Positif Kita masuk Ke Bagian Tengah Negatif Kita Solder Biar Enggak Lepas Karena Ini Buat Contoh Ya Terima Nah ini maaf tadi lepas lagi Positif masuk ke jalur merah tadi ya Keluaran dari emitter transistor Negatif masuk ke jalur negatif Nah ini contoh Arus output keluaran dari rangkaian kita tadi Ini kebetulan pakai LCD voltmeter Yang bisa nyala di atas 4 volt Jadi kalau di bawah 4 volt itu enggak nyala Ini aja stable banget loh Jadi pemakaiannya itu sesuai selera Mau misal keluar 12 volt ya 12 volt 15-15 Ini berhubung tadi inputnya 19 volt ya Dari adapter Keluar mentok melalui LM317 Cuma bisa nyampe 18 volt Mungkin 1 volt kemakan perangkat lah ya Oh iya untuk kedepannya Kalau mau awet itu tambahkan kipas ya Kipas ini kan 12 volt Jadi nanti kalau pakai kipas ya tambahin IC LM7812 lah Pas arus input Cuma nanti arusnya ya bisa reputan Keluar paling bisa nyampe 17,5 Kedepannya kalian bisa modif menggunakan box custom atau box plastik yang tersedia di toko ya Jadi biar bisa lebih rapi Untuk skema pembagianan jalurnya kan tadi udah dijelaskan Kalau mau bikin ya kalian siapkan PCB berlubang ini Biar lebih rapi proyek yang akan dibikin Jadi nantinya pas sesuai box Ya lebih rapi lah Terus pakai saklar Saklar Output Pakai kipas Juga transistor pakai tambahan headsync Biar awet Kalau pakai box itu jangan lupa ya Kalau misal pakai kipas Ada lubang juga buat output Output angin Contoh ini Tiga lubang ini Output angin Untuk memudahkan lah Input dan juga saklar